What is the point of life? Inspiring her. Kesehatan mental sedunia. Jadi MG Listeners, pengertian kesehatan mental itu sendiri menurut WHO adalah keadaan sejahtera setiap individu dalam mewujudkan potensi diri sendiri. Pandemi COVID-19 berdampak besar tidak hanya pada kesehatan masyarakat secara umum, tapi juga pada kesehatan mental sejumlah kelompok diantaranya tenaga kesehatan, pekerja lainnya, orang tua, dan juga pelajar atau remaja. Nah, gini kita akan berbincang dengan sosok yang peduli dengan kesehatan mental dan juga penggagas atau founder dari Kalbu, sebuah platform online untuk kesehatan mental masyarakat. Ada Mas Iman Hangga Utomo. Halo, selamat pagi Mas Iman. Pagi Mbak Nailah. Iya, apa kabar Mas Iman? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, bagaimana Mbak Nailah? Alhamdulillah, kita semua di sini juga sehat, yang penting itu ya. Kunci untuk menghadapi aktivitas seharian ini, yang penting sehat dulu. Imun terjaga. Iya, selalu bersyukur Mbak. Selalu bersyukur, benar. Nah, ini banyak banget yang mesti disampaikan sama Mas Iman terkait dengan kesehatan mental. Jadi, di pandemi ini remaja termasuk juga yang rentan terganggu dari kesehatan mentalnya ya Mas. Kenapa tuh Mas Iman? Betul. Jadi, kalau di tengah-tengah pandemi ini, banyaklah yang terkena dampaknya. Namun, salah satunya juga remaja. Nah, biasanya sekarang ini masalah utamanya itu berdasarkan studi kasus ya, itu kecemasan, Mbak. Kecemasan dan depresi. Jadi, depresinya karena apa sih? Karena burnout misalnya. Sekarang kan ada school from home ya. School from home, dia lama melihat gadget. Nah, melihat gadget itu ternyata makin lama, terlalu lama melihat gadget terdampak terhadap depresi dan burnout itu tadi. Lalu juga anxiety. Anxiety akan keadaan keluarga, terus keadaan sekolahnya, keadaan saat ini pandemi. Ya, misalnya, aduh, jangan-jangan saya kena, mohon maaf, COVID. Seperti itu ya, jangan-jangan saya tidak bisa selamat dari COVID. Pikirannya terlalu luas, sehingga menyebabkan unnecessary headache yang membuat jadinya cemas berlebihan, menjadi depresi. Seperti itu sih, Mbak. Jadi, kecemasan yang mengarah kepada depresi ya, terutama bagi remaja yang saat ini tengah menghadapi situasi belajar dari rumah, kemudian juga sering bertemu dengan keluarga. Nah, tapi kalau Mas Iman sendiri melihat, bagaimana sih seharusnya mendeteksi kesehatan mental pada remaja gitu? Siapa yang seharusnya paling peka dalam memperhatikan ini? Oke, untuk menjaga kesehatan di remaja itu sebenarnya peran paling penting ada di orang tua. Oke, jadi kan kita bisa mendeteksi nih, anak kita itu misalnya, yang tadinya dia ceria, apakah sekarang jadi menyendiri? Yang tadinya dia sering berhubungan, berkomunikasi dengan teman-temannya atau lingkungan, sekarang menjadi tidak memiliki empati atau tidak peduli dengan lingkungan. Terus menjadi sering tersulut emosi, jadi sangat sensitif. Nah, kalau sudah melihat kiri-kiri itu, parents atau orang tua itu sudah harus turun tangan, Pak. Gimana sih caranya kita menjaga? Orang tua itu, walaupun di tengah kesibukannya, harus menyempatkan waktu untuk mengajak anak ini berbicara. Tapi harus mindful ya, Mbak ya. Tidak boleh sambil meeting, kan orang tua juga work from home dong pastinya. Jangan sambil meeting, sambil ngajak ngobrol, sambil masak, sambil ngajak ngobrol, tidak. Tempatkan waktu berdua atau dengan ayah, ibu, bertiga jadinya, tatap muka di ruangan, ngobrol, mindful. Lalu, ada apa kendala kamu hari ini, gimana yuk kita selesaikan masalah kamu, seperti itu. Tunjukkan ke mereka, ke anak itu, bahwa mereka tidak sendirian, Pak, untuk menghadapi masalahnya. Tunjukkan kita peduli, bahwa, eh kamu di sini, ini ada orang tuamu lho, ada ibumu lho, ada ayahmu lho. Kami ini peduli terhadap kamu, seperti itu. Lalu, yang terpenting, nah ini orang tua harus sadar, dia tidak boleh denial ya. Harus mengakui bahwa, seandainya anak kita itu, kayaknya harus berkonsultasi dengan profesional, atau dengan psikolog, jangan, jangan menyuruh mereka. Jadi, eh ayo kamu ke psikolog, ya tidak. Tapi lebih baik, kalau udah kayak gitu, anak juga akan denial, Pak. Akan menolak, langsung reject. Jadi, gimana tuh mas, cara-caranya mas? Lebih karah mengajak. Eh, ayo, ibu atau ayah juga pengen memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ibu pengen penseling nih, atau ayah pengen penseling nih sama psikolog, pengen konsultasi. Kamu ikut yuk, kita bisa cerita bareng sama psikolog, dengan keadaan kita sekarang seperti apa. Mereka profesional kok, rahasia kita tidak akan terbongkar, seperti itu. Lebih diajak, jangan disuruh. Jadi, karena orang tua lah yang paling mengerti sifat dan juga karakter anaknya, ya. Betul, betul sekali. Baik, itu yang harus dilakukan dulu, utamanya dari orang tua, begitu. Jangan sampai kemudian anak mencari pelarian-pelarian lain, ya. Bahayanya seperti apa tuh, Mas Iman? Kalau seandainya orang tua yang denial tadi, yang Mas Iman katakan itu, tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi perasaan anak, seperti apa? Nah, biasanya jadi anak tuh mudah marah, bisa berakibat mereka melakukan apapun yang mereka mau tanpa berpikir panjang. Contohnya, jadi kalau burn out, terus teman-temannya misalnya ngajak lingkungannya, yuk kumpul-kumpul kita minum-minum alkohol, seperti itu. Itu dampak buruk. Cuman yang saya juga cukup shock adalah bisa menjadi ke arah bunuh diri, Mbak. Oke. Ke arah bunuh diri. Kenapa? Setahun ini, satu dari dua belas remaja itu memutuskan bunuh diri. Itu, berarti kalau dengan Jakarta, warga Jakarta yang remaja itu akan jadi cukup besar. Remaja-remaja yang berpikir untuk mengakhiri diri mereka sendiri dan kabur dari rumah, seperti itu sih, Mbak. Ya, jadi memang orang tua ya, utama ya, kehadirannya itu sangat-sangat penting untuk mendeteksi apakah anaknya mengalami masalah kesehatan mental. Nah, kalau Mas Iman sendiri melihat, apakah awareness masyarakat terhadap kesehatan mental di Indonesia ini sudah semakin meningkat atau gimana nih, Mas Iman? Oke, kalau saya bisa melihatnya sudah semakin meningkat, tapi belum optimal. Kenapa? Waktu sebelum pandemi, itu satu psikolog mungkin sehari mereka hanya menerima konsultasi lima sampai delapan konsultasi sehari. Sekarang itu naik tiga kali lipat, Bisa lima belas, bisa dua puluh konsultasi, dan sehari. Seperti itu, itu membuat, itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin aware dengan kesehatan mental walaupun belum optimal. Seperti itu. Walaupun belum, 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 belum maksimal. Belum maksimal ya, seharusnya seperti apa, Mas Iman, agar kemudian masyarakat kita memiliki kesadaran akan kesehatan mental, terutama ketika kita masih berada dalam situasi pandemi ini? Saya sih sangat berharap kita ini bisa memasukkan kurikulum kesehatan mental ke sekolah-sekolah. Dari mulai usia dini, SD, dan usia remaja ya. SD, SMP, SMA itu sudah mulai dimasukkan kurikulum-kurikulum mengenai kesehatan mental. Karena yang saya percaya adalah, bila mereka sudah diajarkan sesuatu hal yang kita anggap tabu ya, kalau selama ini untuk boomers tuh, seperti kesehatan mental, ataupun sex education, itu kan sesuatu hal yang tabu. Tapi seandainya ini bisa diajarkan dari usia dini, mereka akan lebih terbuka kemudian hari. Seperti itu sih, Mbak. Oke, nah itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan juga tadi terutama untuk orang tua. Nah, tapi selain orang tua nih, Mas Iman, apalagi yang perlu diperhatikan katakanlah untuk orang terdekat gitu ya. Misalkan kita melihat rekan kita yang mengalami masalah mental begitu, yang sifat atau ciri-cirinya itu berubah. Apa yang harus kita lakukan agar kemudian dia juga bisa nyaman gitu cerita kepada kita? Betul. Ini yang paling sering dilakukan banyak orang pada saat ada orang bercerita ke kita mengenai kesulitan yang dialaminya ya. Kita tidak boleh melakukan judgmental. Atau misalnya, ah masa gitu aja, lu nyerah, masa putus asa, jangan cengeng dong. Tidak bisa seperti itu. Dengarkan keluh kesahnya dia dan hargai keluh kesahnya dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dialami hari itu, apa yang dialami teman kita hari itu, apa yang telah dia lewati dalam hidupnya. Itu yang kita harus hargai. Nah, bila kita bisa memberikan penghargaan, apa yang namanya ya, kesulitan-kesulitan mereka kita hormati, kita hargai dan kita berikan, bantu memberikan solusi, itu akan membantu teman kita untuk menjadi lebih, untuk men-healing. Yang penting jangan judgmental dan kalau kita tidak tahu solusinya, arahkan teman untuk yuk bicara dengan yang lebih profesional. Oke, jadi itu ya kuncinya kita pertama harus dengerin dulu, jangan judgmental lah intinya seperti itu. Dan kalau misalnya ternyata kita tidak bisa memberikan solusi, hubungi profesional dalam hal ini psikolog atau psikiater ya. Mas Iman, luar biasa Mas Iman, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya nih, kita harus jeda terlebih dulu. M.J. Listeners, jangan kemana-mana ya, kita masih akan ngobrol mengenai kesehatan mental, nanti kembali bersama dengan Mas Iman, Hangga Utomo, founder dari Kalbu. Oke, sesaat lagi. Balik lagi M.J. Listeners, Inspiring Around Never Get Start of Inspiring, masih bersama Naila dan juga ditemenin oleh Mas Iman, Hangga Utomo, founder dari Kalbu, platform online untuk kesehatan mental. Mas Iman? Iya. Oke, tadi kita sudah bahas kurang lebih mengenai kesehatan mental, utamanya pada remaja, bagaimana cara mengatasinya dan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh orang terdekat. Nah Mas Iman, saya punya data nih dari Kementerian Kesehatan, bahwa sampai saat ini belum semua provinsi ternyata mempunyai rumah sakit jiwa, sehingga tidak semua orang dengan masalah gangguan mental ini mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia hanya mempunyai 1.053 orang, artinya satu psikiater dan psikolog melayani sekitar 250.000 penduduk. Nah ini artinya memang perlu inovasikah untuk penanganan kesehatan mental di Indonesia ya Mas? Iya, betul Mbak. Karena itu kami mendirikan, saya dan teman-teman mendirikan KALBU. Yang mendorong Mas Iman mendirikan KALBU. Betul sekali. Oke, bisa dijelasin lebih detail Mas Iman tentang KALBU ini? Oke, KALBU itu sebenarnya platform layanan kesehatan mental untuk masyarakat secara online. Jadi kami menyediakan psikolog-psikolog yang profesional dan tersertifikasi tentunya untuk dapat berkonsultasi dengan para klien atau pasien. Namun hal ini tidak perlu datang nih ke kantor KALBU atau tidak perlu datang ke lokasi. Semua bisa dilakukan secara online, Mbak. Seperti itu. Dan fokus KALBU juga tidak hanya di psikologi anak, tapi kita juga anak, ada psikolog dewasa dan hubungan, terus juga ada psikolog karir untuk misalnya karyawan-karyawan yang burnout, depresi, dan juga kita punya psikolog olahraga untuk atlet-atlet yang mungkin pengen lebih tampil optimal atau potensinya semua keluar. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi mereka yang ingin berkonsultasi, menghubungi admin, nanti diarahkan ya untuk konsultasi ke psikolog apa gitu ya? Tidak perlu ke admin, Mbak. Benar-benar tinggal buka www.kalbu.life, pilih dengan psikolog siapa mau berkonsultasi, sesuai dengan kategorinya tentunya ya, spesialis anak, karir, atau yang lain-lain. Lalu pilih jadwalnya, booking, langsung nanti dapet email untuk konsultasinya kapan. Oh, seperti itu ya. Ini berarti sudah sejak kapan sih, Mas Iman, ada kalbu ini? Ideanya ini sebenarnya dari April, tapi kalbu ini live itu di 17 Agustus tahun ini, persis hari kemerdekaan. Oh, wow, dipilih sesuai dengan hari kemerdekaan ya. Tapi kalau Mas Iman sendiri melihat antusiasme para pengguna kalbu, sejauh ini gimana nih Mas Iman? Pengguna kalbu Alhamdulillah cukup bagus, ternyata kami juga cukup kaget bahwa ternyata banyak ya orang-orang yang menggunakan layanan konsultasi secara online, seperti itu. Dan juga kan kami juga ada tidak hanya konsultasi, Mbak. Kami juga melengkapi dengan kelas-kelas yang berhubungan dengan mental health. Misalnya, kalau yoga tuh kami ada self-healing raga dengan kelas-kelasnya seperti yin yoga, mindful yoga, dan yang lainnya. Kalau untuk kelas self-healing jiwa, kita ada meditasi, mindful reading, dan yang lain-lainnya juga, Mbak. Oh, jadi bisa diarahkan juga kalau misalnya ingin mengikuti olahraga, karena olahraga kan salah satu cara ya untuk kita merilis, stress release untuk kesehatan mental kita. Ada juga yoga-yoga, mindfulness, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Mas Iman sendiri melihat di tengah pandemi seperti saat ini, apa sih masalah atau rata-rata kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat? Oke. Yang dihadapi, yang paling sering itu adalah depresi. Dan ini yang agak cukup benar, Mbak ya. Kita ini kan work from home, berarti kalau sudah yang berkeluarga sering ketemu dengan pasangan, benar ya. Harusnya kan ketemu dengan pasangan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan menjadi romantis setiap hari. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah malah meningkatnya konseling untuk hubungan asmarah. Justru di tengah pandemi seperti ini. Apa sih pemicunya karena tiap hari ketemu gitu ya? Jadinya nggak ada masalah atau masalah-masalah kecil jadi gede gitu? Karena seringkali ketemu, dan juga masalah komunikasi yang berbeda. Maksudnya apa sih komunikasi yang berbeda? Setiap komunikasi cinta setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya Mbak Naila mungkin lebih suka kalau pasangannya setiap pagi memuji atau menyempatkan waktunya, tapi pasangannya lebih suka kalau mungkin Mbak Naila itu bikin masak langsung. Langsung secara praktik. Tidak hanya memuji, tapi dilakukan. Masak, bersih, terubah. Nah, biasanya bentrok di komunikasi itu sih. Masalah komunikasi ya. Ya, karena perempuan dan laki-laki punya prioritas yang berbeda ya Mas ya. Untuk kebutuhan, akan perasaan yang berbeda. Tapi kalau Mas Iman, banyak nggak sih kalau misalnya istri-istri gitu yang mengeluh, ih suaminya sering banget main HP kalau di rumah nggak merhatiin. Itu termasuk juga nggak salah satunya? Termasuk Mbak Nanya. Itu termasuk. Makanya itu yang harus dikomunikasikan. Kadang-kadang suami langsung marah-marah. Harusnya jangan marah. Ya tinggal tanya ke istrinya. Oke, kalau itu aku boleh main HP berapa lama nih? Misalnya udah kamu boleh main HP, tapi kamu istri juga harus open-minded, harus ngasih tahu oke. Tapi kita sempetin waktu itu nonton TV bareng-bareng. Romantis-romantis, satu jam, dua jam, oke gitu. Jadi semuanya terjawab. Yang penting komunikasi Mbak, terbuka. Yang penting komunikasi dan menyadari bahwa ternyata satu sama lain ini ternyata harus diperbaiki loh gitu ya Mas ya. Jangan sampai dibiarkan nanti malah jadinya seperti apa ya, memuncak gitu dan tidak tahu harus memperbaiki hubungan. Kalau udah memuncak, itu jadi bom waktu Mbak. Jadi bom waktu ya. Uduh jangan sampai deh tuh ya buat yang sudah berumah tangga nih penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Selain itu, tadi juga aku sempat dikasih sharing sama Sofia tuh, Mas Iman, dari salah satu ketua remaja penanganan kesehatan mental atau konseling di sekolahnya. Jadi memang remaja ini banyak yang mengalami burn out karena pembelajaran jarak jauh yang diterapkan. Nah itu kan dampaknya juga bisa macam-macam. Ada yang bisa demotivasi, jadi males belajar lagi, jadi nggak nurut sama orang tua. Nah tentang konseling seperti ini, solusinya apa sih Mas Iman? Nah itu yang tadi saya bilang, kita orang tua berperan dan harus ajak anaknya untuk konseling dengan psikolog anak. Oke. Nah biasanya dengan psikolog anak nanti tidak hanya anaknya loh yang konseling. Bapak ibunya juga akan konseling. Oke. Jadi akan ada sesi di mana Bapak Ibu konseling, eh Bapak Ibu coba yuk terapin ini di rumah. Jadwal misalnya ya. Jangan hanya kerja aja, perhatikan juga anaknya, ada terapinya gitu. Nanti anak juga diajak konseling sendiri. Kamu tuh maunya seperti apa, apa yang kamu kejar, kedepannya seperti itu. Oke. Jadi memang difokuskan orang tua dan anak gitu, bukan hanya anaknya saja nih. Bukan hanya anaknya saja. Oke. Nah Mas Iman terakhir, di hari kesehatan mental sedunia, apa yang ingin Mas Iman sampaikan pada MGListeners agar peduli dengan kesehatan mental? Oke. Pesan saya buat masyarakat di luar sana, jangan pernah harus berani mengakui kalau kalian membutuhkan pendampingan atau membutuhkan orang lain. Kesehatan mental itu juga sesuatu yang harus kita prioritaskan. Karena kesehatan mental dan kesehatan fisik selalu saling menunjang. Kalian tidak sendiri, semakin kalian mengakui kalau kalian membutuhkan pendampingan untuk kesehatan mental, bukan berarti kalian lemah. Justru kalian berani karena berani mengakui itu. Itu aja sih, Mbak. Itu ya, pesan yang perlu digarisbawahi di era pandemi yang masih belum tahu sampai kapan kita menghadapi situasi ini. Semoga banyak masyarakat kita yang semakin peduli akan kesehatan mental. Terima kasih, Founder Kalbu, Mas Iman Hanggau Tomo sudah berbagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, Mas Iman. Ya, terima kasih Mbak Naila atas waktunya.